Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Hari ini baik sekali ya. Walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi semoga ini tidak mengurangi semangat kita untuk terus menuntut ilmu dan belajar. Sukses kuliah, pemerograman dan desain web edisi spesial COVID-19. Saya katakan edisi spesial karena ini pertama kalinya saya bermain YouTube. Semoga hasilnya tidak begitu mengecewakan. Oke. Kita akan bahas tentang kontrak kuliah yang akan kita pelajari dalam satu semester ini seperti apa. Ayo kita bahas. Yang pertama, ini mata kuliah apa? Ini harus Anda pahami agar kita jelas CP-nya atau capa pembelajarannya jelas. Ini adalah mata kuliah yang mengajarkan mahasiswa untuk belajar tentang desain web dan bahasa pemerograman web untuk menghasilkan sebuah program. Nah, kalau semester 3 Anda sudah belajar algoritma pemerograman, di sini Anda akan belajar pemerograman lagi, tapi ini untuk web. Nah, khusus untuk angkatan Anda semester 7, saya kira Anda sudah tidak begitu asing dengan alur algoritma pemerograman. Hanya saja ini nanti akan berubah yang dulu kita belajar menggunakan Java, sekarang kita akan belajar menggunakan JavaScript. Nah, seperti apa JavaScript? Kita pelajari nanti ya, pelan-pelan. Oke, kenapa penting? Karena ini adalah mata kuliah lanjutan dari algoritma dan pemerograman. Kemudian, ada juga dari program komputer. Kenapa program komputer saya tulis? Karena kalau kemarin kita sedikit membuat game edukasi yang eksportnya itu dan publishnya itu menggunakan web HTML. Nah, nanti kita belajar HTML lebih dalam. Selanjutnya, dapat apa CP atau capaian pembelajaran dari mata kuliah ini nanti Anda bisa menguasai pembuatan web dengan HTML 5. HTML 5 termasuk dalam bahasa pemrograman yang lumayan powerful dan semuanya sudah pakai, sudah beralih ya. Nanti kita bahas lebih dalam seperti apa HTML itu, kemudian sintaknya seperti apa. Saya pribadi, pendapat saya tentang HTML dia jauh lebih mudah daripada Java. Yang kedua, nanti diharapkan Anda bisa memahami dasar pemrograman web kemudian mengetahui penggunaan CSS karena yang namanya desain web itu tidak akan pernah lepas dari namanya CSS. Apa itu CSS ya? Kita bahas nanti. Yang jelas dengan CSS kita bisa memberi warna teks, kita bisa menambahkan background, kita bisa mengatur heading, mengatur border dan sebagainya menggunakan CSS jauh lebih gampang. Dan terakhir jelas nanti diharapkan Anda mampu membuat aplikasi berbasis web sederhana. Oke, selanjutnya. Strategi perkuliahan karena ini edisi spesial ya jadi sepenuhnya perkuliahan yang kita laksanakan dalam satu semester ini nanti menggunakan e-learning kampus antara lain presensi kemudian pembuatan materi sampai pengumpulan tugas. Walaupun masih banyak kekurangan di sana-sini semoga dengan seiring berjalannya waktu kita bisa mengatasi semuanya. Yang kedua konsep pembelajarannya menggunakan flip classroom yang berarti materi akan saya sampaikan kemudian instruksi juga nanti juga saya sampaikan di e-learning dan kita bisa diskusikan itu setelah Anda pelajari materi yang saya bagikan. Saya usahakan nanti materi yang saya buat selalu saya sertakan menggunakan video. Oke, karena bagaimanapun saya kira dengan video kita bisa lebih mudah dalam memahami materi yang dipelajari. Yang ketiga kuliah bisa dilaksanakan secara sinkronus atau menggunakan video conference jika ada request gitu ya jika ada permintaan dari dari Anda misalkan Pak untuk materi materi ini kami kurang paham kami pengen temu menggunakan Google Meet atau menggunakan Zoom atau yang lain atau WA gitu ya oh enggak pasalah nanti kita jadwalkan saja sesuai kesepakatan kelas meskipun begitu saya tidak saya tidak akan menjatuhalkan rutin gitu ya jadi kalau misalkan dari materi yang kita kita pelajari Anda dapatkan di e-learning itu sudah cukup ya tidak masalah seperti itu yang terakhir mahasiswa menjadi pembelajar Anda dituntut untuk belajar lebih dalam secara mandiri menggali sumber pengetahuan di berbagai platform dan saya harapkan Anda bisa lebih berkembang daripada ketika kita pelajari materi-materi ini di kelas kenapa? karena semakin banyak Anda belajar semakin Anda tertarik antara satu dan yang lain mahasiswa pasti akan berbeda yang rajin pasti dapatnya lebih banyak saya yakin Anda semua lebih rajin karena di WFA ngapain kalau tidak belajar selanjutnya adalah presensi dalam presensi ini saya akan memberikan proses presensi itu di e-learning namun karena infrastruktur yang masih terbatas Anda boleh presensi dalam rentang waktu satu minggu akan saya buka full Anda boleh lakukan absensi itu di hari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu hingga Senin kembali 7 hari tapi rentang itu akan saya tutup setiap topik artinya dalam satu minggu saya buka jadi nanti Anda tidak bisa misalkan dalam satu minggu Anda lupa absen Anda tidak bisa lagi absen yang jelas Anda absen Anda baca materinya Anda kerjakan tugasnya kalau ada pertanyaan kita diskusikan di forum yang nanti saya sediakan dan Anda harus melakukan presensi dan mengerjakan tugas itu dengan persentase 75% ini tetap berlaku ya jadi Anda tidak boleh kurang daripada itu yang akan menjadi pertimbangan di dalam presensi nilai presensi ini adalah kehadiran keaktifan dan tepat waktu untuk penilaian kehadiran saat saya beri nilai saya beri bobot nilai 20% berdasarkan presensi online dan keaktifan di forum e-learning tugas praktikum dengan bobot 25% saya bagikan dalam tugas mandiri dan diberikan pada setiap pertemuan kemudian UTS bobot 25% dengan mode ujian online berupa praktikum dan tulis semoga kita bisa menjalankannya dan yang terakhir adalah UAS bobotnya 30% berupa tugas akhir mata kuliah yaitu program aplikasi dengan tema tertentu yang nanti saya bagikan kemudian yang terakhir adalah topik perkuliahan apa saja yang akan kita pelajari di dalam pertemuan satu semester ini yang pertama adalah konsep dasar web konsep dasar pemrograman web disini berisi tentang bagaimana apa itu pemrograman web kemudian bagaimana membuatnya kemudian bagaimana sejarah perkembangannya dan sebagainya yang kedua adalah dasar HTML HTML5 ya disini ya nanti saya bagi juga yang tidak terlepas dari itu adalah CSS sebagai desain webnya kemudian yang keempat adalah dasar JavaScript kemudian yang keempat adalah JavaScript disinilah nanti konsep pemrograman dilakukan saya 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 pilih JavaScript karena yang pertama dia ringan kemudian dia berjalan di sisi client side atau tidak perlu menginstall server jadi Anda hanya perlu dua hal saja yang pertama adalah browser yang kedua adalah kode editor bisa menggunakan notepad bahkan jadi sangat kemudian yang nomor lima adalah struktur percabangan untuk bahasa pemrograman JavaScript kemudian struktur percabangan untuk pemrograman JavaScript juga function juga dan terakhir adalah array nah dari delapan topik ini nanti semuanya akan kita pelajari selama 14 kali pertemuan plus 1 UTS dan 1 UAS semoga kita bisa menjalani ini semua dengan baik dalam satu semester mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini kita sambung lagi pada video selanjutnya saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum